Ada masih bersama kami, pemirsa wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka melakukan uji coba pelaksanaan program makan dan minum susu gratis di salah satu sekolah dasar negeri di kota Surabaya untuk satu porsi makanan dengan lauk ayam, nasi, sayur, dan susu dibanderol seharga 15.000 rupiah. Didampingi wali kota Surabaya Eri Cahyadi dan mantan gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka mendatangi SD negeri Klamis, Ngasem, 3 Surabaya, Kamis Pagi. Kedatangan Gibran ini untuk melakukan uji coba pelaksanaan program makan bergizi dan minum susu gratis untuk anak-anak SD di Surabaya. Gibran menegaskan uji coba pelaksanaan program makan dan minum susu gratis ini juga telah dilakukan di sejumlah kota dan kebupatan di Indonesia. Di Surabaya, satu porsi makanan dengan ayam, nasi, sayur, dan susu dibanderol seharga 15.000 rupiah. Program ini tidak hanya dirasakan oleh anak-anak dan masyarakat umum namun juga pelaku UMKM dan juga ojek online yang mengantarkan makanan. Nilai perpeknya nanti berapa? Dan anggarannya dari mana mas? 15.000 untuk uji coba ini. 15.000 ya? 15.000 kemarin, ya, saya kan sudah bilang setiap kota pasti bervariasi. Kemarin 14.900, ini 15.000 dengan menu launya tadi apa? Ayam, ayam, saus manis ya. Ayam, ada sayur, ada melon, nasi, ada susu. Jadi komposisinya yang ideal memang seperti itu. Ambarannya dari mana sih mas CSTR? Kalau ini CSTR ya, dari Bucek. Jadi sekali lagi yang hari ini UMKM-nya dapat, murid-muridnya dapat, module-nya juga dapat. Jadi benar-benar multi-multi player efeknya luar biasa. Sejumlah murid SD mengaku senang mendapatkan jatah makanan dan minuman susu gratis. Sebelum mendatangi SD Negeri Klampis, Ngasem 3 ini, Gibran juga mampir ke dapur Manyar. Salah satu UMKM yang menyediakan makanan dan minuman gratis. Gibran menilai kota Surabaya telah siap untuk melaksanakan program ini. Namun masih membutuhkan saran dan masukan dari sejumlah kalangan agar program makan bergizi gratis bisa berjalan dengan baik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan.